Intro Ya Pemirsa Anda kembali di program Presiden Pilihan Rakyat bersama saya dengan Maria Asegap Pemirsa kami coba akan hadirkan untuk Anda ini bagaimana kemudian kontestasi pilihan umum 2024 ini kan sebenarnya tidak sekedar pertarungan yang diikuti oleh para calon presiden saja tapi kalau kita lihat ini memang banyak isu-isu yang bahkan masih dibahas usai pilihan presiden pada 14 Februari salah satunya yang cukup kemudian menarik perhatian yaitu adalah statement dari salah satu tim pemenang dari Prabowo Gibran yang menyatakan akan memangkas, begitu bahasanya, akan memangkas anggaran subsidi energi untuk kegiatan makan siang gratis kita coba akan minta klarifikasinya secara langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami sudah hadir di studio bersama saya saat ini ada Pak Yeddy Supar, Wakil Ketua TKI Prabowo Gibran selamat siang selamat siang nanti kita coba akan minta klarifikasi seperti apa gitu ya dan jika sudah ada Pak Stoyit Apa, Direktur Sekutif Indep selamat siang selamat siang oke langsung saja, statement Anda bahkan kemarin menarik perhatian tentu Anda juga dikejajah wartawan ya jadi sebenarnya betulkah kemudian nanti jika Prabowo Gibran terpilih sekitar 2 hingga 3 bulan program makan siang gratis akan diluncurkan begitu akan memangkas dari anggaran subsidi energi banyak yang protes soal jadi Mas ya saya kira pernyataan saya mungkin salah artikan karena itu dikutip dari sebuah wawancara saya dengan Bloomberg Television ya disitu saya mengatakan bahwa kita akan melakukan efisiensi dari subsidi energi karena kalau kita lihat subsidi energi kita saat ini tahun lalu itu 500 triliun nilainya tahun ini 350 triliun oke dari 350 triliun itu yang terbesar subsidinya itu ada di Pertalite 163 triliun dan di LPG 3 kg ya itu kurang lebih 113 triliun nah padahal Pertalite dan LPG 3 kg itu 80% dinikmati oleh masyarakat mampu bukan masyarakat yang tidak mampu bukan masyarakat miskin bukan UMKM gitu loh nah oleh karena itu kita nanti berencana akan melakukan evaluasi terhadap mekanisme pemberian subsidi itu supaya apa supaya satu kita akan sumurkan dulu datanya data penerimanya terus kemudian kita harus melakukan penguatan dari aspek payung hukum siapa yang berhak menerima kriterianya siapa saja siapa yang tidak berhak menerima dan kemudian juga ada sanksi kalau ketika nanti ada yang masih menjual kepada masyarakat umum harus disangsi yang membeli itu juga harus disangsi supaya apa nanti angka yang 350 triliun saat ini otomatis akan berkurang karena yang akan menerima adalah mereka-mereka yang berhak jadi tepat sasaran nah pengurangan itu penghematan itu tentu merupakan penghematan APBN yang bisa kemudian dipergunakan dananya untuk membiayai program-program lain jadi sesungguhnya adalah sifatnya lebih kepada efisiensi penataan kembali bukan pemangkasan apalagi pemangkasan BBM kemarin kutipannya yang membuat resah masyarakat adalah pemangkasan BBM tidak ada sama sekali kebetulan saya pimpinan kompisi 7 DPR RI yang mengurusi masalah energi jadi saya paham betul mengenai kebijakan energi dalam negeri dan pemangkasan subsidi BBM tidak mungkin terjadi karena itu adalah bagian dari penguatan daya beli masyarakat kalau BBMnya itu sekarang kita lepas sesuai dengan harga pasar tentu tidak banyak masyarakat yang bisa kemudian berkendara padahal itu kan amat sangat penting oke kalau Anda tadi katakan adalah efisiensi begitu Pak Said tapi berapa sih kemudian target anggaran yang akan diambil dari efisiensi dada subsidi energi tadi? kalau kita lihat hari ini masih ada dong hitung-hitungannya ya? kalau hitung-hitungan kasar saja ya 350 triliun itu penggunanya itu 80% adalah masyarakat mampu jadi sesungguhnya kebutuhannya itu hanya 20% dari tinggi itu mungkin di bawah 100 triliun ya nah itu juga saya kira merupakan kebutuhan energi subsidi kita ke depannya jadi ada penghematan lo signifikan ada penghematan kurang lebih 100 triliun tadi ya? ya kurang lebih penghematan 250 triliun bisa saja begitu ini masih angka kasar ya tentu hari itu harus kita kemudian fine tune lagi kita cari kemudian secara detail lagi tetapi itu dan satu lagi juga saya sampaikan kemarin yang harus kita lakukan adalah kita harus mengakselerasi pemanfaatan sumber-sumber energi di dalam negeri yang hijau seperti energi surya, energi bayu, energi kemudian energi air dan energi panas bumi karena apa? kalau kita bisa memanfaatkan itu kita tidak perlu lagi impor BBM tidak perlu lagi impor LPG impor petroleum yang selama ini membebani kita itu sudah menjadi berkurang drastis sekali oke kalau tadi sudah ada klarifikasi efisiensi sebenarnya penekanannya di sana tapi untuk efisiensi ini kan tidak bisa memakan waktu yang singkat kemudian kita tahu bersama program makan siang gater dan susu ini paling tidak informasinya tolong betulkan saya jika salah ya 2 hingga 3 bulan setelah Prabowo Gibran dilantik begitu artinya dari mana anggaran itu kemudian kalau kita masih menunggu efisiensi dari sejumlah pos-pos anggaran dari APBN? ya efisiensi itu saya kira bisa lakukan secara cepat yang butuh waktu adalah mengakselerasi sumber-sumber energi di dalam negeri karena itu kan harus dibangun, harus dieksploitasi dan lain-lain tetapi kalau dia dari sumber anggaran yang sekarang bisa kemudian kita hemat untuk dialokasi untuk program-program lain saya kira bisa cepat jika aturan hukumnya, payung hukumnya sudah bisa kita implementasikan nah otomatis ada savings, ada penghebatan yang sangat signifikan bisa kemudian dimanfaatkan belum lagi juga ya kita bicara nanti secara berjalan, bertahap itu akan ada peningkatan dari rasio perpajakan kita itu target dari Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah untuk meningkatkan rasio perpajakan kita dan itu kita sudah punya peta jalannya untuk melakukan hal tersebut dan peta jalannya tidak muluk-muluk kita menargetkan antara 0,8 sampai 1 persen peningkatan rasio pajak per tahun itu saja sudah ada peningkatannya kurang lebih 200-210 triliun per tahun tambahan dana saya kira itu diantaranya ya kalau itu saya kebetulan lebih lama menjadi praktisi keuangan daripada politisi jadi saya untuk hitung-hitungan itu saya agak sedikit akurat oke baik Mas Zedi, saya langsung mau ke Mas Tauhid ke Mas Tauhid Mas jadi sebenarnya efisiensi bukan pemangkasan begitu saja dilakukan untuk subsidi energi tapi catatan Anda seperti apa kalau untuk ini efisiensi? yang pertama tentu saja saya agak kaget ya karena ini baru saja diumumkan oleh Quikon sudah langsung ketemu gagasan untuk langsung mencari sumber dana sebagai debat diskursus publik saya kira sasa saja tetapi suasana kebatinan masyarakat ini masih soal pemilu jadi alangkah baiknya mungkin diskusi ini mungkin di ranah akademik jangan ke publik begitu ya yang kedua adalah bahwa proses ini tentu saja harus dibicarakan dalam antara level yang saya kira pemerintahan saat ini karena kan mereka masih memiliki satu keunangan sampai nanti Oktober dan transisi itu juga harus diberikan sehingga memang mana yang paling mungkin dan tidak apalagi kita sudah dengar bahwa rencananya akan terjadi kenaikan harga BBM begitu ya karena menyesuaikan banyak hal begitu nah itu yang saya kira yang pertama yang kedua ya konsekuensi dari efisiensi adalah tentu saja banyak masyarakat yang memang apa yang tadinya mendapatkan kemudahan atau katakanlah subsidi akan hilang begitu ya ada dua dampak yang saya kira sangat disini yang pertama adalah masyarakat miskin juga terdampak begitu ya plus juga masyarakat yang di atas garis kemiskinan dalam konteksnya karena kan tadi kan nanti akan didata secara ulang kembali problemnya adalah soal ketepatan sasaran masih banyak begitu ada yang memang tidak mendapatkan subsidi itu juga apa namanya kena begitu termasuk yang di atas garis kemiskinan nah hitungan saya kami juga pernah melakukan riset soal ini kalau subsidi di BBM dihapus ya masyarakatnya sedikit di garis kemiskinan ada terpengaruh sekitar 5,7 juta orang jadi sekitar hampir 2% jadi banyak jadi memang harus harus dilihat ketika terjadi efisiensi mau dipangkas itu yang saya kira berdampak yang kedua bahwa ada kemungkinan juga akan terjadi inflasi ya karena kan kenaikan kita pengalaman ketika pada masa covid ada kemarin juga naik harga begitu mengikuti harga dunia yang bergejolak itu naik inflasi sehingga kemiskinan agak sedikit melambat proses penurunannya dan kita pernah juga melakukan katakanlah dulu 2005 begitu harga BBM naik meskipun ada BLT tetapi ternyata kemiskinan tetap naik nah ini yang harus saya kira dua hal yang harus menjadi concern nah kemudian memang soal perhitungan yang menarik ya tadi disebutkan oleh Pak Edy ya kita bisa menghemat 250 triliun seingat saya ya program roadmap untuk efisiensi ini saya juga mengamati dan juga dulu pernah terlibat dalam proses memantau udah lebih dari 15 tahun ya untuk melakukan efisiensi mulai apa perbaikan pendataan bagaimana ini di implementasikan mekanisme pricing dan sebagainya tapi nyatanya belum begitu berjalan. Tidak semudah itu artinya ya? Tidak semudah itu artinya kalau nanti setelah Oktober 2 bulan itu gak mudah begitu ya ini yang menurut saya sulit belum lagi ya mulai dari sosialisasi dan sebagainya misalnya saja pendataan kita tahu peraturan menteri SDM ya mengatur siapa yang mendapatkan susi dan tidak itu juga debatnya panjang misalnya apakah pertalite apakah roda dua harus dipisahkan masyarakat miskin dan tidak miskin kemudian roda solar bagaimana memisahkan kemudian juga tadi kendaraan umum praktiknya itu sudah dicoba tapi akhirnya revisi peraturan menteri tidak selesai begitu sampai hari dan karena dasar itu akhirnya tidak jadi dilakukan apa dilakukan efisiensi. Nah ini kita real-real saja itu karena itu sudah dilakukan lama tetapi nyatanya memang belum berhasil sampai dan sudah dilakukan tetapi yang terjadi adalah kuota untuk subsidi bukannya tambah berkurang malah tiap tahun nambah begitu. Ini ya akhirnya loh ini mau memotong itu tapi malah kuotanya malah nambah ada kebocoran-kebocoran yang kita tidak tahu. Itu fakta-fakta di lapangan seperti itu ya? Iya fakta di lapangan bagaimana itu dilakukan konsepnya oke tetapi menurut saya ini yang tidak mudah nanti akan dilakukan begitu. Nah apalagi kita tahu tadi ya memang masalahnya adalah pengurangan subsidi memang betul 350 triliun ya di 2024 tetapi ingat itu ada kompensasi yang kemudian ditaruh di 2025 yang juga besar itu juga harus diperhatikan saya kira itu yang kemudian harus diperhatikan sebelum ini jalan ya mengambil untuk alokasi untuk makan siang dan susu gratis. Mungkin sampai di sana dulu nih Mas Edy juga harus langsung menanggapi ini tapi usai jadi ayaman sesaat lagi agar kemudian ini tidak hanya jadi konsep semata karena fakta-fakta di lapangan implementasinya cukup sulit. Sesaat lagi kami masih akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi kami masih akan kembali untuk Anda.